Intro Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Agus Jagatraya Pemirsa Dinas Pertanian dan Pangan di Sepertan Kabupaten Badung menerapkan sistem tanam jajar legowo atau jarwo Sistem ini salah satu sistem tanam padi dengan tujuan meningkatkan hasil produksi pertanian khususnya padi Bahkan pihaknya mengklaim sistem ini mampu meningkatkan produksi pertanian Pangan Kabupaten Badung Wayan Wijane mengatakan sistem jarwo juga meningkatkan jumlah populasi tanaman dan merekayasa jarak tanam Dikatakan dengan sistem jarwo terjadi peningkatan jumlah tanam sekitar 20% dan peningkatan produksi sebesar 10% dibandingkan dengan sistem tanam biasa Menurutnya keunggulan sistem jarwo adalah populasi tanam bertambah banyak Selain itu, seluruh barisan mendapatkan sinar matahari secara optimal dan sirkulasi udara berjalan baik Ini memudahkan dalam pemeliharaan dan pemupukan serta pengendalian hama Dikatakan sistem jarwo telah diterapkan di lahan subak Lodseme, Kelurahan Sading Sistem ini merupakan cara tanam padi sawah dengan pola beberapa barisan tanaman yang diselingi satu barisan kosong Beberapa subak juga pernah menerapkan, namun petani kurang tertarik lantaran mengubah cara menanam Sebelumnya, Wakil Bupati Badung Suyase mengatakan balai pengkajian teknologi pertanian sangat tepat dibutuhkan oleh pertanian Karena balai tersebut melakukan penelitian terhadap apa yang akan dibutuhkan Serta persoalan yang akan muncul di masa yang akan datang dihadapi oleh para petani Pihaknya ingin hadir di tengah-tengah para petani Guna melakukan penanaman bibit padi di subak Lodseme, Sading Dengan menggunakan teknologi modern yang bernama Transplanter Suyase mengatakan dengan keterjaminan pertumbuhannya lebih baik Sehingga membuat kualitas gabah lebih bagus Parwata Balipos melaporkan Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu Selalu terapkan 3M Wajib memakai masker, wajib menci tangan, dan wajib menjaga jarak Serta wajib menghindari kerumunan Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju Tetaplah bersama Bali TV Salam Indonesia